Halo Sobat Genzian Millenials, apa kabar? Balik lagi nih sama gue, Satria Permana, jurnalis IDN Times. Kali ini balik lagi di program Locker Room, menyambut Olimpiade. Sebelah gue nih udah ada tamu spesial yang akan jadi bapak asuhnya lah gitu. Bapak asuhnya buat temen-temen tim Indonesia di Olimpiade nanti. Nah kita udah kedatangan Chief of the Mission Indonesia, Pak Anindya Bakri. Apa kabar Pak? Makasih Mas Satria. Salam olahraga Pak. Jaya. Temen-temen gak tau nih, belum tau. Mungkin ada yang gak tau, ada yang belum tau. Kalau kita ngomong salam olahraga, jawabannya selalu jaya. Itu Pak Anind pasti udah tau, karena Pak Anind lihat aja posturnya masih oke banget nih. Amin. Masih segar bugar gitu. Pak, gimana Pak? Persiapan Pak? Temen-temen tim Indonesia Pak? Persiapan sih keren, maksudnya maksimal. Jadi sekarang justru yang penting, satu secara mental atau psikologis juga siap. Dan juga dari masyarakat kasih dukungan berupa segala macem lah. Kasih semangat di sosial media, maupun dengan doa. Karena mereka sudah tau secara teknis mesti ngapain, targetnya juga sudah jelas, tinggal eksekusi. Nah eksekusi ini dibutuhkan tentunya ketenangan, ketentraman hati. Nah itulah tugas utama dari Chef Demichon ini. Gimana caranya mereka tenang, nyaman, tentram, tujuannya untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin. Berarti istilah Bapak Asuh yang saya tadi bilang gak salah ya Pak? Gak salah, karena memang, memang sebenernya itu. Karena kan yang teknis sudah tau, kalau medis juga ada timnya. Ya saya rasa 80% daripada tugasnya ialah menjadi Bapak Asuh. 20%-nya baru yang lain, diplomasi, kalau ada konflik bagaimana memanage, gitu kan. Lalu bagaimana komunikasi kepada publik, gitu ya. Tapi intinya gimana atlet bisa melakukan peak performance di Olimpik. Nah tugas CDM kalau tadi Bapak bilang kan lumayan ribet juga ternyata ya Pak ya. Gak simple gitu loh Pak. Ada diplomasi, artinya ada, harus ada komunikasi juga sama publik juga ya Pak ya. Beberapa kali kan sudah sempat Olimpik run ya Pak ya, kalau gak salah. Apa juga kita lakuin. Olimpik run, ya kan. Kita mau coba untuk lari maraton tanggal 10 Agustus di Paris. Apapun yang bisa membuat masyarakat mengenal. Karena memang Olimpiade ini bisa dibilang Premier League dari multisports event. Tapi gak semua orang terlalu ngikutin seperti misalnya World Cup bola atau Euro gitu ya. Atau All England atau Sea Games. Tapi sebenarnya ini bisa dibilang puncak tertinggi dari pertandingan-pertandingan olahraga. Karena hanya ada 10.500 atlet yang bisa ikutan dan harus terkualifikasi. Jadi negara sebesar apapun kalau tidak terkualifikasi, ya atletnya gak bisa ikut. Jadi kayak misalnya kita punya 29 orang, itu udah paling banyak selama 20 tahun. Karena memang 29 orang ini di 12 cabang olahraga terkualifikasi. Jadi negara bisa lebih besar, tapi jumlah yang terkualifikasi lebih sedikit, bisa negaranya lebih kecil. Tapi kualifikasinya banyak. Jadi tergantung kemampuan berkompetisi di arena global. Berarti base of the base emang atletnya ya Pak? Iya, jadi intinya kita mesti memberikan apesiasi kepada 29 atlet ini. Sehingga memberikan inspirasi bagi atlet lainnya. Bahwa yuk kita jadi olimpian. Karena masuk ke 10.500 atlet community aja udah luar biasa. Apalagi kalau bisa mendapat medali, apapun itu. Kenapa nih Pak, mau jadi CDM Pak? Jadi CDM pertama-tama itu suatu kehormatan. Bisa dipercaya memimpin delegasi ke event besar di dunia. Tapi yang kedua, ya atlet-atlet ini sudah berjuang begitu banyak. Kita mesti, bukan saja memimpin, tapi mendukung, melayani, supaya bisa tadi nyaman, gak mikir apapun lagi, mempunyai performa yang terbaik. Kenapa? Karena olimpik ini sangat-sangat kompetitif. Ada 32 cabang olahraga, kita ikutan 12-nya. Dan ini the best of the best yang datang. Contohnya kalau suka nonton basket, ya LeBron James sendiri datang. Suka nonton trenes, Nadal pun datang. Jadi ini gak main-main. Nah ini atlet benar-benar mesti dikasih perhatian. Jadi saya bilang ini sama pentingnya menjadi psikolog dengan atlet, tapi sama pentingnya menjadi supply chain manager. Karena mesti mikirin dari keberangkatan, kepulangan, penjemputan, sponsor, supporter, tim medis, fisioterapis, rumah Garuda yang gak boleh jauh-jauh dari atlet village, gitu-gitu banyak sekali. Tapi saya tidak sendiri didukung oleh NOC tim yang cukup kuat. Dan juga dari Menpora, nah ini membuat kita jadi lebih ringan lah, gotong kroyong. Pak, tantangannya apa sih, Pak, buat tim Indonesia sendiri ya di Olimpiade kali ini? Karena kalau dibilang kemarin, mungkin ini masalah buat tim-tim Eropa sama Amerika ya, Pak, ya? Soal gelombang panas. Kalau kita kan biasa lah, Pak, tropis. Tapi sebenarnya yang jadi masalah dari teman-teman itu apa, Pak? Jadi kalau saya rasa kebetulan ya kita udah siap-siapin AC buat atlet-atlet kita, kan? Takutnya mereka biasa dingin, gitu kan? Ini kenyamanan berarti, ya? Kenyamanan. Tapi ternyata hari ini sih rada panas sedikit, tapi malamnya tuh 18 derajat. Berarti lebih dingin daripada AC. Mungkin ya lebih dingin dari ini kali ini, AC sekarang. Terus kalau pagi-pagi 28 derajat, itu udah panas-panasnya. Nah, itu juga biasa lah buat kita, kan? Bahkan lebih dingin daripada di luar, kan? Jadi, ya atlet tuh tentunya biasanya tantangannya satu, ya akreditasi atau name tag buat para manager, pelatih, visio, psikolog yang memang terbatas. Tapi mereka membutuhkan ekosistem yang selalu ada ketika latihan. Dan yang kedua juga penting atlet ini recovery-nya. Jadi, kalau kita tahu kan, kalau olahraga, kalau udah mendekati itu lagi tapering. Jadi, olahraganya dikurangi, istirahatnya diperbanyak, recovery-nya biar naik, gitu kan? Supaya nanti bisa mencapai puncak daripada performanya. Atau yang biasa dibilang peak performance. Jadi, kuncinya ialah gimana bisa istirahat, baik badan maupun pikiran, supaya mereka bisa siap tanding. Dan penting juga dalam atlet ini punya percaya diri. Karena lawan-lawannya juga sangat kompetitif. Kadang-kadang dari bentuk badannya bisa lebih besar. Dari bajunya bisa dilihat lebih bagaimana, gitu ya, stylish. Tapi kalau kita memompas semangat mereka, ya benar-benar mereka siap juang di laga yang paling gengsi, bergensi dan kompetitif ini. Oke. Nah, kalau ngomongin baju kan, kayaknya kita percaya diri lah, Pak. Karena style baju desain kemarin tuh bagus banget, gitu loh, Pak. Dari Mas Didit, kan? Jadi, yang menurut saya nih, Pak, ya. Menurut saya, karena saya nonton di launching kemarin, langsung gitu ngeliat, itu keren banget sih, Pak. Alhamdulillah. Cuma, yang jadi perhatian saya adalah, ada beberapa cabur nih yang memang belakangan agak kurang menjanjikan. Prestasinya agak kurang menjanjikan, tapi mereka salah satu yang menyumbang atlet terbanyak. Ya, kita sebut saja bulu tangkis ya, Pak, ya. Gitu, nggak usah ditutup-tutupi lagi, gitu. Gimana, Pak? Sebenarnya kan, Bapak kemarin juga ikut di sana, kan, ke Cipayung, doa bersama. Ada, ini nggak sih, Pak? Karena kan tradisinya dari bulu tangkis, nih, Pak. Ada janjinya, Pak, dari mereka untuk tetap kita nih bisa memberikan emas kepada Indonesia. Jadi, memang benar, apa, medali emas di Olimpiade kita selalu dapatkan dari bulu tangkis. Yang paling tinggi tahun 92, itu Alan dan Susi. Dia membuat suatu prestasi yang luar biasa dan tidak pernah terpecahkan dua emas sejak itu. Nah, jadi, badminton itu tetap menjadi andalan ketika saya ke sana bersama para pengurusnya, pelatih, dan atlet. Mereka semangat. Memang banyak yang mengatakan bahwa Indonesia Open kok begitu, Uber Thomas begini. Tapi, saya bisa sampaikan, waktu saya ke sana, vibenya itu sangat separtan. Sangat, apa namanya, esprit de corp-nya itu kelihatan. Jadi, seluanya semangat juang. Dan, data mengatakan memang atlet itu nggak mungkin pick dua kali dalam jangka waktu yang dekat. Jadi, kalau mesti memilih, ya mendingan picknya di Olimpiade. Oke. Iya kan. Nah, saya tetap berharap untuk memberikan suatu masukan yang luar biasa. Iya kan. Baik kepada sembilan atlet ini, maupun dua puluh tambahan di cabang lain. Tapi, Olimpiade, badminton tradisinya ada. Mudah-mudahan kali ini juga sama. Sama ya, Pak. Ada panjat tebing juga nih, Pak, yang lumayan menjanjikan. Kayak waktu saya ke Cipayung, bersama Pak Okto, Pak Fadil, Ketua Satgasnya, Sekjen PPSI. Itu kita mendoakan di enam agama sekaligus. Jadi, memang kita menggunakan segala macam hal yang bisa memberikan percaya diri dan motivasi. Sorry, tadi kepatongan. Nggak apa-apa, Pak. Panjat tebing, Pak. Ini kan juga, kalau bisa dibilang, pemanjatnya jagoan-jagoan semua nih, Pak. Kita punya semua, Pak. Dan cepat-cepat gitu, Pak. Ini gimana, Pak? Dua laki, dua perempuan, itu udah pol. Maksudnya benar-benar kualifikasinya kita ambil semua. Untuk panjat tebing, speed climbing, individu yang pertama kali dipertandingkan. Nah, di Olimpiade. Yang menarik Olimpiade kali ini, ada empat urban sports yang sebelumnya nggak pernah dipertandingkan. Speed climbing, ini skateboard, lalu juga surfing, dan satu lagi, break dance. Tapi dibilangnya breaking. Nah, kita ikutan dua dari empat ini yang baru. Yang pertama, tadi speed climbing, yang kedua adalah surfing oleh Rio. Yang kedua kalinya, Sabis Tokyo. Nah, jadi speed climbing ini harapan besar. Tapi kita juga mesti memberikan semangat, tapi ekspektasinya jangan terlalu tinggi, karena sayangnya juga banyak. Tapi kalau kita lihat, ini salah satu yang potensi bisa meraih tadi puncak performa pada Olimpiade. Karena melihat latihan itu, Pak, kalau di Bekasi, kayaknya mereka tuh pressure-nya kayaknya tinggi banget gitu. Karena mungkin statusnya mereka rata-rata juara dunia tuh, Pak. Iya. Memang world class, kita punya speed climbers. Dan tinggal kita jaga sempat tenang, nyaman, untuk bisa tanding dengan sebaik mungkin. Karena kan kalau speed climbing, kalah menang itu 0,1, bahkan 0,01 detik. Dan total itu 5 detik gitu. Jadi gak boleh meleng. Gak boleh meleng. Iya, benar. Ada faktor luck juga sih, Pak. Kadang-kadang kepleset atau apa gitu. Ini hampir semua sports kayaknya sih. Ini as much as sports, as much as game of luck. Tapi saya bertanya dua cabur itu bukan berarti mengesampingkan yang lain ya, Pak. Pastikan ada potensi yang lain nih, Pak. Angkat besi juga menarik. Gimana, Pak? Angkat besi menarik karena kita punya juara dunia ya, kan. Risky 73 kilo. Bisa bayangin gak di Indonesia ini ada seorang 73 kilo yang beratnya ya wajar lah. Tapi paling kuat di dunia, ngangkatnya. Nah, tapi ini saingan juga banyak dan kita berdoa supaya Ya, bisa risky memberikannya yang terbaik. Tanpa mengenyampingkan ada Eko Yulio, udah 5 kali olimpiade. Lalu juga si Nurul Akmal, 83 kilo. Jadi saya rasa luar biasa lah. Nah, tapi ini kan 3 dari 12 cabang olahraga. Panahan. Ini juga ada 3 Sri Kandi baru nih. Dan satu lelaki formatnya mirip sama waktu dapet medali. Medali pertama kali ya, Pak ya. Tentunya renang, atletik, judo. Pertama kali kita kualifikasi perempuan. Lalu gimnastik, pertama kali perempuan dan atlet manapun terkualifikasi di olimpiade. Lalu ada sepeda, patrack. Itu Bernard, dia juga pertama kali orang Indonesia, bahkan Asia untuk bisa bertanding di nomernya. Jadi banyak sekali nih, tambah lagi tentunya dayung, menembak, dan lain-lain tadi, surfing. Nah, semua ini tentu kita berharapkan supaya mereka bisa paling sedikit performanya menjadi yang terbaik sepanjang mereka berkarir. Tapi, syukur-syukur di luar 3 cabang itu mereka juga bisa menghasilkan suatu medali. 29 atlet, Pak. Terbanyak dalam 20 tahun. Berarti kan bebannya berat nih, Pak. Harus ada tradisi emas itu tuh harus ada yang dijaga gitu, Pak. Gimana? Sebagai CDM tuh seperti apa, Pak? Ada beban tersendiri nggak, Pak? Ya, pasrah juga. Kita berjuang, kerja keras, menyemangati atlet, memberikan dukungan-dukungan yang bermanfaat. Selebihnya, ya mesti ada aspek ini juga, ya just let it go, have a good time. Dan juga banyak doa. Tapi saya yakin lah, kalau kita kerja keras, kita berupaya, mudah-mudahan paling tidak sama dengan yang terakhir. Syukur-syukur bisa lebih. Syukur-syukur bisa menyamakan tahun 92. Tapi yang pentingnya kita tahu bahwa atlet ini sudah melakukan performa yang terbaik. Dan teman-teman media, apapun hasilnya, kita mesti sama-sama siap. Bahwa mereka itu balik, itu udah membawa merah putih berbangga. Dari negara ada target khusus nggak, Pak, buat tim Indonesia? Presiden tidak mengatakan target khusus. Presiden hanya mengatakan masyarakat Indonesia tahu apa yang diinginkan, yaitu medali. Kalau bisa merah putih berkibar, artinya podium kan, top. Tapi kalau misalnya Indonesia Raya dikumandangkan, lebih top lagi. Karena itu artinya kan dapat emas. Jadi tidak ada jumlah yang langsung disebutkan. Tapi di otak kita masing-masing tentu punya aspirasi dan harapan. Gimana bisa re-back dari sebelumnya, bisa re-back daripada yang paling tinggi. Nah itu adalah. Tapi sekarang, I think the key is just to do our best. Bapak sempat ngomong waktu pas lagi peluncuran jersey, akan ada kejutan di Defile. Iya, iya. Apa tuh, Pak? Kostum. Kostum? Kostum. Udah bisa dibocorin, Pak? Belum. Karena 26 Juli. Tungguin ya, berarti. Tapi yang saya bisa bilang, biasanya itu kan Defile itu ke stadium, kan? Rombongan. Nah ini kita di kapal, di Sain River, di abde sungai, Sain, gitu kan. Wah seru tuh, Pak. Iya, jadi satu kapal itu berdua. Dengar-dengar katanya kita sama India. Jadi bisa kostum Bollywood melawan kostum Jollywood, Indonesia. Nah itu kita lihat, malah lebih meriah kalau benar sama India ya. Jadi yang saya sih menarik tuh. Oh konsepnya tuh di kapal? Di kapal. Jadi karena 208 negara, satu kapal berdua, ya 104 ya. Nah kita salah satunya. Oke menarik, menarik, menarik. Nah Pak, yang salah satu yang pertanyaan yang masih menggelitik di saya tuh, Rio Waida nih di Tahiti, Pak. Mainnya, Pak. Oh iya. Jauh. Ini gimana, Pak? Pengaturannya seperti apa, Pak? Itu di Tahiti lebih deket dari sini. Iya betul, Pak. Daripada dari Paris. Jadi musyada tim sendiri yang men-support Rio. Oke. Dia dari Bali berarti langsung, Pak? Dia itu dari Bali, Training Center di luar sudah juga. Beberapa pertandingan terakhir. Tapi yang menarik ialah ekosistem yang di Paris bisa di-share. Oke. Maksudnya pelatih, tentunya masing-masing cabang beda ya. Tapi mesur, ada yang mirip-mirip. Tapi kita semua di sana, jadi infrastrukturnya ada. Nah di sini, musuh buat infrastruktur mini buat Rio. Karena lebih deket ke sana daripada dari Paris. Iya betul. Nah dan juga olahraga ini, olahraga tidak terukur. Iya. Subjektif. Subjektif. Nah jadi bener-bener mesti ditongkrongin. Iya. Supaya kita bisa melihat apa yang terjadi di lapangan. Karena kan art ya, Pak ya? Keindahan. Jadi ya apa, bener-bener mesti kita jaga gitu. Yang mungkin publik belum banyak yang tahu gitu. Sobat Gen Zian, Millenials. Masih taunya atlet bertanding gitu. Padahal kita juga mengirimkan beberapa official wasit juga ke sana, Pak. Nah ini termasuk dalam ranah Bapak atau gimana, Pak? Iya. Kan tentunya di dalam tim olimpiade, di bawah NOC. Itu total 99. 99. Atletnya 29, ditambah official segala macem. Mungkin udah, bisa ngomong udah 69 sendiri. Ditambah lagi sisanya pengurus-pengurus dan lain-lain. Jadi saya lihat sih memang timnya ini oke 99, bagus. Dan semuanya ini gotong-royong di bidangnya masing-masing. Beberapa waktu yang lalu kita makan malam, kita bilang, kita sama-sama buat merah putih, tensi pasti tinggi, persaingan ketat, tapi di dalam kita mesti kompak. Nah, jadi itulah salah satu tugas ini, Pak CDM. Nah, kalau masalah official pertandingan, Pak. Kan dari Indonesia banyak yang dipanggil juga tuh sama IOC untuk jadi pengawas untuk bertugas di sana. Ini gimana, Pak? Apakah memang mereka dari PB-nya dan berkoordinasi langsung dengan IOC atau memang mereka jadi tanggung jawab CDM juga, Pak? Karena kalau nggak salah tuh ada beberapa wasit kita yang bertugas tinju kalau nggak salah ada juga. Terus ya judo juga kalau nggak salah ada ya wasitnya untuk kita di sana. Ini di bawah tanggung jawab CDM atau gimana? Nah, inti semuanya itu NOC. NOC ya, Pak? Ya, NOC. Nah, tapi tentu kita mengetahui karena koordinasinya kan bagus. Dan memang ini kemampatan juga, wasit kita bisa bekerja di kalangan wasit di suatu event internasional seperti ini. Jadi ya menurut saya sih itu bagus sekali karena ya selain Olimpik ada para Olimpik, ya kan? Jadi ini juga suatu yang mesti dikedepankan. Yang kedua juga ini dari sisi wasit ikut berkiprah, ya kan? Nah, makin banyak makin bagus karena ya gini, Indonesia kan kayak di ekonomi itu ikut G20, artinya 20 negara terbesar. Nah, sedangkan terakhir kita nomor 55 dari sisi Olimpiade. Nah, jadi bukan berarti bisa tercapai seketika ya. Saya yang menyampaikan bahwa Olimpiade ini adalah barometer di mana kita dalam desain besar olahraga nasional, DBON ini. Jadi bukan tujuan akhir, tapi paling nggak bisa melihat temperaturnya itu seperti apa menuju kepada di sisi olahraga nasional di mana 2045 itu menjadi sangat maslah generasinya, termasuk juga performa olahraganya. Oke. Berarti pertanyaan saya terakhir nih, Pak. Kira-kira dari Bapak, feeling Bapak, yakin berapa emas, Pak? Saya nggak berani ngomong, tapi dalam hati saya, dalam doa saya, ya saya pengen olahraga yang diprediksi bisa mendapatkan medali itu dapat bahkan ada kejutan. Tapi mesti ingat tadi bahwa banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi. Jadi kita mesti dukung, bikin atlet tenang. Karena gini, kayak misalnya panahan, banyak sekali fator-fatornya termasuk udara, angin, ombak. Itu kan bagaimana kita melawan alam. Nah tentunya kalau misalnya panjat tebing tadi, ya lima detik gitu. Bener-bener ya hanya, ya apa, ya gabungan konsentrasi yang bisa ini. Bulu tangkis di atas ketas, kita oke. Tapi bukan berarti nggak ada negara lain. Dan mereka juga sama-sama ingin mengemandangkan national anthem ya gitu kan. Jadi bener-bener kita nih, ketika ngomong pahaya, kita hati-hati sekali. Tapi kita tahu di pikiran doa kita, ya kita penelitian dari sebelumnya, kalau bisa menyamakan yang paling tinggi, syukur-syukur lebih gitu kan. Tapi ya, yang penting kita dukung. Dan apapun hasilnya, saya minta tolong teman-teman di media dan masyarakat mengatakan bahwa ini udah prestasi bisa menjadi satu dari 10.500 orang yang terpilih. Jangan dibully, tapi didukung ya. Nah, itu biasanya tuh, Pak, netizen-netizen ini, Pak, yang maha benar. Nah, itu gimana, Pak? Takutnya nih, Pak, nih, netizen nih sebelum bertanding, atlet lihat handphone, mereka tuh agak terganggu gitu. Iya, iya, iya. Saya rasa, apa namanya, ini mesti kita imbangi. Karena kan waktu 26 Juli itu pertama kali, apa, Olimpiade dibuka. Kemungkinan kita yang diprediksi mulai mendapat medali itu kan baru tanggal 5, 6, 7, 8. Jadi bener-bener mesti dijaga. Dan mereka lagi berjuang. Jadi, kalau perlu gak usah megang handphone, gak usah megang handphone deh. Oke. Kasarnya gitu. Siap, siap, siap. Ya, mantap, Pak. Terima kasih, ya. Terima kasih nih, Pak. Udah datang ke IDN Times. Sharing-nya oke banget. Oke. Dan kita doain, nanti tim Indonesia bisa. Mudah-mudahan, ya kalau saya sih berharapnya bisa nyamain 92 ya, Pak. Amin. Pasangan emas jadi suami istri juga gitu kan. Iya, betul. Jadi, itu memang sepanjang hidup saya juga, saya melihatnya itu yang paling tinggi prestasinya. Betul, betul. Ya, tradisi emas bisa dijaga. Dan teman-teman harus dukung ya. Jangan sampai kalian menjatuhkan dengan komentar-komentar yang jelek nih di media sosial. Atlet kita itu pejuang loh. Pahlawan. Oke. Saya Satria Permana bersama Pak Anindya Bakri. Mohon pamit. Terima kasih sudah menonton Locker Room kali ini. Sampai jumpa. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Terima kasih.